Mengoseng labu giyok dengan daging sapi Bahan-bahannya Satu buah labu giyok Sudah saya cuci bersih Lalu saya potong seperti biasa Sedikit wortel Saya potong Tebal-tebal Seukuran dengan labu giyok Tebalnya Jamur kuping Sedikit Sudah saya rendam Lalu saya buang ke bagian kepalanya Tiga siung bawang putih cincang Daging sapi Sudah saya cuci bersih Sedang saya tiriskan Lalu Satu sendok teh gula pasir Satu sendok makan kecap asin Merica bubuk sesuai selera masing-masing Lalu kita masukkan Daging sapi yang sudah kita tiriskan tadi Setelah rata Kita tambahkan Satu sendok teh Tepung maizena Setelah tercampur rata Bahkan Satu sendok makan minyak wijen Setelah itu kita marinasi selama 10 menit Kita rebus air hingga mendidih Kita rebus wortel dulu Kita rebus sekitar Satu hingga dua menit Kita masukkan Cuyuk kuah Sama Jambu kuking Kita masak lagi Cuyuk kuah kita rebus selama Dua hingga tiga menit Kita matikan api Lalu kita buang air panasnya Kita bilas menggunakan air dingin Kita panaskan wajan dengan minyak Lalu kita goreng Daging sapi yang sudah kita marinasi tadi Kita cukup menggoreng 40% matang Lalu kita angkat Lalu sisihkan Kita panaskan wajan dengan minyak Lalu kita tumis bawang putih cincang Setelah harun Kita masukkan Labu giyok dan wortel yang sudah kita rebus tadi Kita tumis sebentar Lalu kita tambahkan Satu sendok makan kecap asin Dan satu sendok makan kecap ikan Kita tambahkan juga satu sendok stek gula pasir Bahkan air sekitar tiga sendok makan Lalu kita masukkan lagi Daging sapi yang sudah kita goreng tadi Bersama sausnya Kita larutkan Tepung maizena dengan satu sendok makan air Tutup api Aduk Matikan api Siap dihidangkan Tepung maizena dengan satu sendok makan air